Cuka apel, air lemon, pasta gigi, bikin wajah kincelong? Percaya gak sih? Nah ini dia 5 hal mitos yang mungkin kamu percaya Hai guys, jumpa lagi di Cupit episode keempat Nah ini lagi viral banget kan di TikTok Skincare hack, skincare hack ya Seperti pake pasta gigi untuk jerawat Lemon, untuk buat wajah lebih glowing Cuka apel, jadikan toner Nah sebenernya gimana sih kebenarannya? Ini dia 5 skincare hack viral TikTok yang kamu harus tau kebenarannya Yang pertama, perasan lemon atau lemon juice Diaplikasikan ke wajah dengan harapan wajah ingin terlihat lebih cerah Bisa gak sih? Nah kenapa sih orang-orang ini mempunyai ide untuk menggunakan lemon Atau perasan lemon ke wajah mereka Nah sebenernya air lemon itu mengandung ascorbic acid Atau yang kita kenal dengan vitamin C Dan mereka beranggapan kalo pake air perasan lemon Itu sama aja dengan kita pake skincare yang ada kandungannya ascorbic acid atau vitamin C Tapi apakah benar seperti itu? Well ya sebenernya pemikiran itu lumrah-lumrah aja Karena vitamin C atau ascorbic acid memang bisa digunakan untuk mencerahkan kulit Tapi pada skincare yang kita pake Yang mengandung vitamin C itu sudah diolah sedemikian rupa Agar dapat dipake oleh kulit Sedangkan pada perasan lemon Itu yang perlu kalian tau adalah pH-nya sangat asam Yang sangat berbeda dengan pH normal kulit kita Yaitu sekitar 4-6 Nah jadi ini aku mau tes dulu pH air yang aku pake ya Supaya kita tau pH-nya berapa Jadi kita masukkan ini masih baru ya Jadi barunya warnanya begini Oke kita masukkan Kita lihat Ini yang baru seperti ini Kita bandingin sama yang di air mineral aku tadi Ini yang kurang lebih dia gak jauh beda ya Nah terus kita bandingin ke sini Jadi kurang lebih pH air mineral aku itu di netral disini Di 7 Nah kalau disini dia Kalau disini dia masih terlalu hijau ya Jadi disini sih kurang lebih 6-7 nih pH-nya Nah jadi ini aku mau peres lemonnya Oh puncak gris Kita tes disini dan disini Jadi aku buat 2 percobaan Yang satu nanti akan aku dilusi atau aku ajain pake air Kita lihat pH-nya apakah sama atau berbeda Oke Aku bakal tes pake kertas Tes pH ini Jadi normalnya nih sebelum diculupin dia bakal warnanya seperti ini Wow oke seperti ini Nah nanti bakal kuat hasilnya Kalau start 0-6 ini berarti asem 7 itu netral Dan kalau warnanya seperti ini Nanti artinya basah Nah jadi semuanya udah masuk Kita tunggu kurang lebih 5 menit Oke guys Ini kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat Ini yang lemon aja Tanpa aku encerin Itu kalian bisa bandingin Kurang lebih dia di angka Ini 2 Lihat pH-nya ya Jadi aku gak sekedar ngomong doang Kemudian yang udah didilusi Ternyata gak jauh beda Meskipun kalian encerin seberapa juga Tuh Kurang lebih dia di 3 2-3 nih 2-3 nih Kita compare Ini yang tanpa diencerin Ini yang udah diencerin Nih Naui sama Tuh Jadi meskipun kalian encerin Gak akan ngaruh Kalau Coba kalau kita encerin lebih banyak ya Ini yang normal ya Belum dimasukin Kita masukin lagi Ini udah aku encerin Sampai api Tadi Tengah Kita tunggu 5 menit Ini jadi 3 Kurang lebih di 2-3 Jadi gak terlalu beda pembesarnya Perbandingannya Perbandingannya Meskipun aku udah encerin dengan air yang lebih banyak Aku bandingin lagi Ini yang normal Ini yang terasa normal Ini yang diencerin sedikit Dan ini yang diencerin paling banyak airnya Tengah beda jauh kan Ini yang memang yang diencerin dengan air lebih banyak Memang lebih naik sih Kayak lebih hijau gitu Cuman kayak gak terlalu banyak bedanya gitu loh Sedangkan pH wajah kita itu Harusnya sudah agak gelap gini Harusnya pH wajah kita itu Sudah agak gelap gini Sekitar Ini 5 Ini jauh banget Ini masih di sini guys Jauh banget nih pH wajah kita Jadi beberapa research yang aku temukan Seputar penggunaan air lemon di kulit wajah kita Ternyata Banyak banget nih Efek samping yang bisa kamu dapatkan Ketika menggunakan air lemon di kulit wajah Nah efek samping yang paling sering Adalah skin irritation atau iritasi kulit Jadi kulitnya bisa jadi kering Merah dan mengelupas Even kalau kamu yang punya sensitive skin Itu bisa lebih parah daripada itu Nah reaksi kedua yang bisa timbul Karena penggunaan reaksi dari lemon Adalah photofitodermatitis Nah apa sih ya Agak ribet sih keliatannya memang ya Tapi ini juga mengkhawatirkan Jadi photofitodermatitis ini Adalah suatu reaksi dari kulit Karena kamu abis pake Suatu bahan dari tumbuh-tumbuhan Yang sensitif terhadap matahari Jadi begitu kamu pake reaksi lemon ini Kena kulit dan kena sinar matahari Timbulah reaksi photofitodermatitis ini Seperti kemerahan, bengkak, bahkan bisa melepuh Jadi boleh gak nih dok pake prasun bisuk lemon untuk wajah? Boleh gak ya? Ya memang dari beberapa research yang aku temukan Ada memang beberapa orang yang berhasil nih Mencerahkan wajah mereka dengan menggunakan air lemon Dengan efek samping yang minimal Tapi kalau aku disuruh memilih Ya aku bakal pilih yang udah pasti-pasti aja gitu Dengan menggunakan skincare yang menganuh vitamin C atau ascorbic acid Yang menjadi pertanyaan Memangnya kita tau Lemonnya itu yang paling bagus Kualitasnya lemon apa? Jenis apa? Ya kan? Import apa lokal? Terus perasannya harus kayak gimana? Seberapa banyak? Diolesnya berapa banyak tumpukannya? Berapa sering? Ribet kan? Gitu Kalau aku sih Aku mending pake yang udah jadi Udah dihitungin Udah dibuatin Kita tinggal pake Gampang Gak ribet Yang kedua adalah Memakai cuka apel di wajah Nah bayangin ya Cuka apel Cuka Cuka buat wajah Aku gak habis pikir Ini ya Katanya bisa mengobati jerawat Bisa mengembalikan pH wajah Dan yang paling ekstrim Itu bisa menghilangkan tai lalat Oke First of all Kita harus tau dulu nih Apple cider vinegar Atau cuka apel Yang sering digaung-gaungkan Ini sebenernya apa sih? Atau terbuat dari apa? Gitu ya Supaya kita tau nih asal-usulnya Nah sebenernya Apple cider vinegar Atau cuka apel Itu dibuat dari buah apel Yang dihancurin nih Diancurin Terus diperes ya Diambil cairannya itu Kemudian ditambahin bakteri Dan jamur Untuk dapat di fermentasikan Nah jadi hasil dari proses fermentasi itu Adalah gula yang ada di buah apel ini Diubah menjadi vinegar atau cuka Yang sering dimanfaatkan Untuk kebutuhan sehari-hari Beberapa tahun belakangan ini Beberapa tahun belakangan ini Banyak banget yang pake Apple cider vinegar ini Atau cuka apel Sebagai perawatan kulit Atau skincare Nah sebenernya apa sih? Bener-bener bermanfaat? Atau Hanya mitos? Nah kita bahas Apple cider vinegar Atau cuka apel Itu memang banyak banget nih Komposisi di dalamnya yang berguna Seperti contohnya adalah Acetic acid Atau asam acetat Polyphenol Kemudian depetin Yang memang dalam jumlah tertentu Biasanya asam acetat 3-6% Itu bisa dikonsumsi Dan beberapa sumber itu memang mengatakan Bahwa Apple cider vinegar ini Atau cuka apel ini Bisa membantu untuk menurunkan Risiko jahat dari kolesterol Akan tetapi hal ini memang perlu Penelitian lebih lanjut lagi Karena tentu saja kita mesti tahu Durasinya berapa lama Sebanyak apa Konsentrasinya seperti apa Dan dilusi seperti apa Yang dapat memberikan manfaat Untuk kesehatan Dalam tubuh kita Sekarang gimana nih Kalau si cuka apel ini Dijadikan skin care Untuk wajah kita Cuka apel ini dipercaya Dapat mengobati jerawat Nah hal ini kemungkinan Karena ada kandungan Asam acetat Di dalam hasil Plementasi pembuatan Dari cuka apel Yang mempunyai efek Antibakteri dan antifunggal Tapi Bukti medis Mengenai hal ini Masih sangat sedikit Dan efek samping lain Yang bisa terjadi Adalah lebih parah Seperti contoh Chemical burn Dermatitis Alergi Iritasi kulit Yang menurut aku Itu resikonya Lebih besar daripada Manfaat yang mungkin Bisa kamu dapatkan Karena kalau kamu Namanya coba-coba Apalagi untuk wajah Kamu kan gak tahu nih Dilusinya harus seberapa Kemudian juga apelnya Harus pakai yang merk apa Yang seperti apa Kayak terlalu beresiko Untuk mencoba sesuatu Di wajah kita Yang selanjutnya Cuka apel dipercaya Untuk mengembalikan PH atau keseimbangan wajah Dan menjaga skin barrier Atau membuat skin barrier Jauh lebih baik Nah Tapi pada kenyataannya Itu berbanding terbalik guys PH dari cuka apel Itu 2-3 Sedangkan PH kulit wajah kita Oh my god It's kurang lebih 5,5 Itu jauh banget Bo Dan dari beberapa sumber Jurnal medis Yang melakukan penelitian Terhadap penggunaan cuka apel Ya Dan diteliti nih Gimana nih Pengembalian dari skin barriernya Atau ada perbaikan gak sih Dari skin barriernya Ternyata Tidak ada Perbaikan signifikan Dari skin barrier Selanjutnya Ada beberapa orang Yang memakai cuka apel Untuk menghilangkan Tai lalat Nah Kemungkinan hal ini Idenya Berdasarkan Kandungan Dari cuka apel Yang mengandung melic acid dan tartaric acid Tapi sampai sekarang Belum ada sumber medis Yang mengkonfirmasi hal itu Jadi kesimpulannya Untuk cuka apel Saya tidak merekomendasikan Untuk kamu pakai Di wajah kamu Tapi kalau kamu Instead mau tetap pakai Saran saya adalah Cari sumber yang terpercaya Yang dapat memberikan informasi Berapa dilusi Cuka apel seperti apa Dan jenis seperti apa Yang harus kamu pakai Yang ketiga adalah Menggunakan putih telur Mentah Untuk dijadikan masker wajah Dengan harapan Wajah akan jauh lebih kencang Untuk penggunaan Putih telur mentah Yang dijadikan masker Ataupun skin care Di wajah kita Ini masih pro dan kontra Karena ada beberapa sumber medis Yang saya temukan Dari hasil penelitian mereka Membandingkan pemakaian putih Telur mentah Dengan skin care Yang mengandung putih telur Memang ada perbandingan Yang lumayan signifikan Dan hasil yang signifikan Dari kelompok Yang memakai putih telur mentah Ada penurunan kadar minyak Ada perbaikan tekstur Dibandingkan dengan skin care Yang mengandung putih telur Di sumber lain Disebutkan bahwa Pemakaian putih telur Sebagai masker untuk kulit Itu dapat memberikan Efek kencang pada kulit Tapi efek ini Hanya sementara Kenapa? Karena efek kencang yang timbul Itu adanya tarikan Pada kulit Akibat lapisan Dari putih telurnya Jadi begitu kamu cuci muka Efek itu akan berkurang Yang kamu harus waspadai Adalah Kemungkinan-kemungkinan buruk Karena pemakaian putih telur mentah Di wajah kamu Yang pertama adalah Kemungkinan alergi Putih telur Mengandung Beberapa macam protein Contohnya adalah albumin Dengan konsentrasi yang sangat tinggi Dan beberapa protein tertentu Dapat menimbulkan reaksi alergi Begitu kamu aplikasikan di kulit Yang kedua adalah Resiko infeksi dari bakteri Wow! Mencengangkan! Meskipun jarang Tapi tetap ada Kemungkinan ada Namanya bakteri salmonella Yang ada dalam putih telur Atau telur mentah Bahayanya terjadi Ketika ada luka Pada kulit Contoh Luka-luka kecil Yang tidak terlihat oleh mata Atau ada jerawat Atau bahkan Penggunaan maskernya Begitu dekat dengan mulut Dan akhirnya tertelan Nah disitu tuh Bakteri salmonella ini Bisa masuk ke dalam tubuh kamu Hmm Betulnya kalian tau gak sih Bakteri salmonella itu apa? Bakteri salmonella itu tuh loh Penyebab kalian kena tipes Tau tipes kan? Jadi penggunaan putih telur mentah Untuk wajah kita Ini masih pro dan kontra Ya Jadi tergantung kalian sendiri Aku balikin ke kalian Tapi kalau aku pribadi Aku sih cari yang aman Apalagi untuk wajah Jangan coba-coba Yang keempat adalah Sodium bicarbonate Atau yang sering kita kenal Dengan baking soda Sebenarnya Baking soda ini Banyak banget digunakan Dalam industri perskincarean Jadi fungsinya ini sebenarnya banyak banget Seperti yang pertama Adalah untuk pH balancer Jadi dipakai Untuk menyeimbangkan pH Di skincare kita Yang kedua Banyak digunakan Dalam skincare Sebagai exfoliant Atau scrub Jadi bagus dong dong Eits Tunggu dulu Yang lagi viral di TikTok Ataupun di sosial media lain Itu adalah penggunaan Baking soda murni Yang pH-nya itu Basah atau alkaline 9 Ya 8 sampai 9 gitu lah guys pH-nya ya Oke ini percuma selanjutnya Kita pakai soda kuih Atau baking soda Kita pakai soda kuih Yeah ya sudah langsung berubah menjadi gelap birunya ya kita lihat habis ini tuh sudah 8 tuh tiba-tiba oke percobaan selesai kita lihat guys ya aku udah enggak sini lagi ya ini udah pasti ini lebih biru daripada itu sedangkan seperti yang kita tahu PH kulit wajah kita itu normalnya berkisar kurang lebih 5,5 nih jadi jauh banget 5,5 sama 9 bayangin aja apa yang akan terjadi memang kenapa sih kalau PH nya jauh dok ada masalah apa sih sama PH jauh ya kan enggak ada masalah sama kehidupan juga gitu ya ada masalahnya ada dan besar guys jadi ketika PH kulit wajah kita itu berubah akan terjadi gangguan pada skin barrier kita nah ketika ada gangguan pada skin barrier kita jadi tidak ada yang melindungi kulit kita jadi akan timbul jerawat timbul iritasi timbul kemerahan pengelupas kering nah nggak mau kan hal itu terjadi yang kelima adalah yang paling mencengangkan nih aku nggak ngerti lagi kenapa bisa kepikiran pakai ini untuk wajah gitu kayak masih banyak gitu skincare lain guys belum ada bukti medis yang dapat saya temukan mengkonfirmasi manfaat dari penggunaan ini untuk wajah kita malah ada resiko yang lebih besar nih kalau sampai masuk mata terkena mata kamu bisa kena penyakit menular seperti HIV sifilis gonore nah lo kan herpes lagi juga yang kedua bisa kena reaksi alergis seperti gatal-gatal merah biduran karena kandungan dari itu yang mengandung ini yang ketiga adalah reaksi iritasi yang dapat timbul karena kandungan urea dan fruktosanya yang sangat tinggi yang terakhir adalah PH nya lagi-lagi PH dok ya nggak sesuai dengan PH wajah kita PH wajah kita kurang lebih 5-6 ya kan? nah PH ini adalah nih 7-8 nah itu tadi 5 skincare hack viral media sosial yang sudah aku bahas dimana sih pro dan kontranya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya dan komen nih untuk next video aku bahas apa ya see you later bye eh lupa guys jangan lupa follow tiktok dan instagram untuk konten-konten lainnya